Situasi yang serba sulit ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berkomitmen untuk mewujudkan visi Nusa Tenggara Timur bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menunjukkan channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Merdeka! Hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di tengah ancaman pandemi COVID-19. Hal ini tidak mengurangi makna luhur kemerdekaan. Dan sebagai bangsa yang religius, kita patut menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala berkat dan kasihnya yang menuntun searah perjalanan sejarah kita sebagai bangsa yang merdeka. Atas nama pribadi dan keluarga, bersama Wakil Gubernur Bapak Yosef Anaisoy, serta jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-76 kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Peserta upacara dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya hormati dan saya cintai. Peringatan proklamasi kemerdekaan tahun ini mengambil tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pemilihan tema ini relvan dengan tentangan berat yang dialami bangsa ini. menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan badai siklon tropis Seroja. Untuk mengatasi multi krisis ini dibutuhkan ketangguhan dan solidaritas dari seluruh kompeten bangsa untuk bersatu padu membangun dan menumbuhkan harapan baru. Sebagai bangsa berjuang, kita optimis dengan semangat kemerdekaan dan persatuan. Kita dapat bergotong raya, menunikkan tugas konstitusional, mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan Indonesia maju dengan keberanian yang menyala-nyala sambil berpegang pada prinsip laut yang handal tidak diciptakan oleh laut yang tenang, tetapi terbentuk dari laut dengan ombak dan badai yang besar. Dalam momentum perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, secara khusus saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kejaran Kementerian yang telah memberikan perhatian khusus bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada semua tenaga medis di gugus-gugus percepatan penanganan COVID-19 provinsi dan kabupaten potasnya Nusa Tenggara Timur, BIM Satgas Bencara Senggara 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 Senggara, serta kepada semua lembaga sosial dan keagamaan atas dedikasi yang tinggi berjuang menyelamatkan masyarakat dan daerah ini dari bahaya COVID-19 dan terjangan badai Seroja. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang atas kesedaran kewaspadaan dan kedisprinan yang tinggi telah mewetuhi potong kesehatan dan berpartisipasi dalam vaksinasi. Kita berharap segera terbentuknya kekebalan komunitas sehingga penyebaran virus di daerah ini dapat berkendali. Dan dari hati Sanubari yang dalam, saya menyampaikan turut berduka cita kepada semua keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih akibat badai Seroja, pandemi COVID-19 dan khususnya bagi tenaga kesehatan yang gugur di medan pelayanan. Situasi yang serba sulitin, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berkomitmen untuk mewujudkan visi Nusa Tenggara Timur bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong sektor yang cepat tumbuh demi meningkatkan pendapatan raya, memicu daya beli masyarakat, mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja dan memacu produktivitas ekonomi melalui implementasi kebijakan kemuliaan ekonomi nasional. Percepatan penyelesaian infrastruktur jalan provinsi perluasan program tanam jagung panen sapi atau TJPS serta berbagi bantuan sosial. Terbosan tersebut telah membuahkan hasil di mana ekonomi Nusa Tenggara Timur beransur pulis sebagaimana tercemin pada kinerja ekonomi triwulan 2 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 4,22 persen. Lebih baik dibandingkan dengan triwulan 1 sebesar 0,12 persen. Kami berundang menjadi 20,99 persen dibandingkan dengan September 2021 berada 21,21 persen. Demikian pula, angka stunting terus menurun dari 35,40 persen pada tahun 2018 menjadi 23,20 persen pada Februari 2021. Berdasarkan indikasi pemulihan ini, saya sangat berharap partisipasi seluruh bupati wali kota, pimpinan dan anggota DPD Provinsi, Kabupaten Kota, TNI Plur Polrik, Instansi Vertikal, Pemerintah Desa Kelurahan, Akademisi, para pelaku bisnis, Operasi, Perbankan, LSM, Toko Agama, Toko Masyarakat, Toko Pemuda, Toko Perempuan, serta seluruh komponen masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk senantiasa, bawa kerja keras, bawa kerja cerdas, dan bawa kerja kolaboratif agar lebih produktif demi kemajuan masyarakat dan daerah ini. Teragam Nusa Tenggara Timur yang saya hormati dan saya cintai. Walaupun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, namun Tahuri Nusa Tenggara Timur menolehkan prestasi. Salah satunya adalah penghargaan anugerah pesona Indonesia 2020 yang diwaksanakan beberapa waktu yang lalu. Ini menunjukkan keselesaian pemerintah Profesi Nusa Tenggara Timur untuk terus mendorong sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian agar segera pulih kembali. Akhirnya, dalam momentum perayaan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekan Republik Indonesia ini, saya mengajak kita sekalian untuk mendudukan kepala, menghormati, dan mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan khusus membangsa yang telah berjasa berkorban jiwa dan raga untuk meregok, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kita beruatkan tekat untuk terus berjuang di masa sulit ini, berani menghadapi tentangan dengan optimisme yang tinggi dan jiwa pantang menyerah untuk membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang tangguh yang terus bertumbuh untuk mewujudkan Indonesia mereka Indonesia jaya. Irgahayu Republik Indonesia ke-6, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om santi, santi, santi om, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita bersyukur bahwa kita masih bisa sampai dengan tahun ini untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang tersebut berahmatullahi wabarakatuh. Dan pentingnya tantangan-tentangan yang ada terus kita harus bersatu padu untuk menerahkan masalah-masalah kesehatan dan ekonomi yang kita hadapi. Pasti berat, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan kepada Pak Presiden, kalau kita bersatu, kita mampu Indonesia akan bisa tanggung dan mampu bertumbuh dengan baik. Kita harapkan NDP juga mengambil roh semangat itu agar kita juga bertumbuh di dalam keadaan yang sulut satu-satunya. Kerakan ekonomi kita mati. Dan kita bersyukur bahwa terjadi penurunan itu sudah luar biasa. Kita bertahan untuk melaju kemiskinan tidak naik saja sudah hebat. Apalagi kita mampu untuk menurunkan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kita itu kuartal pertama kita beri kita cuma 0,12. Tapi kuartal kedua kita bertumbuh dengan 4,22. Itu menunjukkan bahwa kerja-kerja semuanya komponen masyarakat itu berjalan baik di dalam arahan pemerintah. Karena itu menurut saya kita harus konfidensi bahwa angka-angka seperti ini tergambar dari bagaimana kita mampu bersinergi, kolaborasi dengan baik untuk menghasilkan yang lebih besar lagi ke depan. Selamat. Selamat. Terima kasih. 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 Terima kasih.